Sidang hari ini cukup ya, cukup menegangkan Sekarang ini saya yang terpanggil Mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada pihak keolisian Agar mereka taat hukum dan sadar hukum Dan sekarang tinggal majelis Hakim Agung yang nanti memeriksa perkara ini Silahkan menilai kesaksian mana yang lebih kuat Sidang perdana pra-peradilan Herwanto yang menggugat Kapolri dan Polda Jawa Barat Terkait barang bukti CCTV dan ponsel milik korban Vina dan Eki Terpaksa harus ditunda dan kembali akan dilanjutkan pekan depan Menanggapi hal itu, Herwanto kecewa Lantaran pihak tergugat dalam hal ini Kapolri dan Polda Jawa Barat Tidak hadir dalam persidangan Antara marah dan kecewa Herwanto mengkritik keras Kapolri yang dituding tidak taat hukum Dan telah memberi contoh yang buruk pada masyarakat Atas hal itulah, Herwanto menantang Kapolri dan Polda Jawa Barat Dalam sidang pra-peradilan yang akan kembali digelar pekan depan Lepas dari ketidak hadiran Kapolri dan Polda Jawa Barat Benarkah sidang perdana pra-peradilan sempat memanas Lantaran jalan sidang akan digelar tertutup? Sidang hari ini cukup ya, cukup menegangkan dan cukup juga meherankan Karena pertama begini, tadi Hakim Tunggal meminta untuk ditunda dua minggu Tapi kami sudah menyampaikan keberatan kalau seandainya dua minggu Cuma alhamdulillah tadi Hakim Tunggal mengabulkan Ya oke, akhirnya ditunda satu minggu Nah cuman tadi yang agak menegangkan dan mengherankannya Tadi Hakim Tunggal mengatakan dengan tegas Melarang, melarang ada media meliput Kecuali kalau seandainya media harus izin dulu Katanya izin dulu ke Humas, kalau Humas mengizinkan baru boleh diriput Nah ini kan heran ya, mengherankan Kenapa kok baru kali ini? Saya sudah ratusan kali sidang Biasanya media itu hanya menyampaikan ketika sidang dimulai Angkat tangan, izin, meliput, selesai Tapi tadi langsung diarahkan harus ke Humas dulu Karena Hakim Tunggal mengatakan khusus perkara ini Saya katanya diperintahkan ketua Untuk kalau seandainya ada media harus izin dulu Nah ini kan cukup mengherankan Tadi juga hampir bersih tegang dengan anak media Cuman alhamdulillah ya bisa diredah Cuman agak heran aja Kenapa mesti tunda? Seandainya ya hari ini dia hadir Dan ingin memang mengungkapkan kebenaran Kan harus hadir aja Lucu kalau seandainya Pihak dari kepolisian berharap masyarakat sadar hukum Tapi dia memberikan contoh Seperti orang yang tidak paham tentang hukum Nah jadi itulah Jadi saran dan kritik saya ya Terhadap Pak Kapori Ya rasa-rasanya Sekarang ini saya yang terpanggil Mengajak seluruh masyarakat Untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian Agar mereka taat hukum dan sadar hukum Saya jujur aja secara pribadi Sangat optimis Makanya saya nih Jujur aja nih Saya menantang mereka Untuk hadir di persidangan Membuktikan Kalau memang handphone itu ada Keterkaitan dengan Kejahatan Ya karena syarat barang itu disita Harus ada Syaratnya Apakah digunakan untuk melakukan kejahatan Apakah dipersiapkan untuk melakukan kejahatan Atau hasil dari kejahatan Nah jadi Saya menantang nih kan Saya menantang mereka untuk membuktikan di pengadilan Karena begini yang melakukan penyitaan itu adalah Polda Jawa Barat Tapi anehnya Kapoldanya Tidak pernah Speak up lah Apa nih yang terjadi 2016 Enggak Malah mantan kapoldanya iya Nah yang melakukan penyitaan ini adalah Polda Jawa Barat Tapi yang selalu muncul di media adalah Pak Kapolri Walaupun ya secara hukum Yang bertanggung jawab itu adalah Kapolri Nah cuma saya juga pengen juga Menyentil juga lah Polda Jawa Barat Artinya saya tarik juga lah Agar mereka juga hadir disitu Menjelaskan Apa sih alasan Dari mereka Kok sampai dengan orang di hukum Ya seumur hidup Tapi ada bukti yang bisa memastikan Peristiwa ini sebenarnya apa Dan siapa pelakunya Kenapa gak dibuka Nah saya juga pengen menguji kan Polda Jawa Barat Sama Mabes Polri Kalau minggu besok tidak hadir Saya minta perkara diteruskan Ya Sama seperti Hakim Eman Sulaiman Saya angkat kasih jempol loh Kasih jempol empat Buat Hakim Eman Sulaiman Kenapa Ketika Polda Jawa Barat tidak hadir Dia mengatakan dengan tegas Kalau minggu depan tidak hadir Jalan Nah saya juga berharap Kalau minggu depan tidak hadir Jalan Nah tanpa Ada perlawanan Udah gitu aja Simple aja Kita berharap sih berharap Tapi harus ada ketegasan juga Herwanto yang juga Salah satu tim dari Kuasa Hukum Sakatatal Begitu gigih berjuang Mendapatkan barang bukti CCTV dan ponsel Lantaran Barang bukti tersebut Menjadi penting Untuk dijadikan Novum Untuk membebaskan Para terpidana Yang saat ini Sedang menjalani Sidang PK Di pengadilan negeri Cirebon Berlarut-larutnya Kasus tewasnya Vina Seperti diketahui Mengundang reaksi Dan simpati Dari sejumlah kalangan Terlebih Kasus tersebut Sarat dengan kejanggalan Baik dalam proses penangkapannya Maupun proses peradilan Yang dijalani Para terpidana Lantas Akan seperti apa Ujung dari Kasus Vina Cirebon Dan benarkah Upaya Herwanto Melayangkan gugatan Para peradilan Terhadap Kapolri Dan Polda Jawa Barat Tidak lepas Dari gugatan pertamanya Terhadap Kapolri Yang kandas Tadi saya sudah Sampaikan alasannya Kenapa Alasannya Karena Permintaan Handout ini Itu adalah Untuk kepentingan Sidang PK Yang sedang berjalan Di Cirebon Nah jangan sampai Nanti Sidang PK Di Cirebon selesai Para peradilan Belum selesai Nah tadi juga Saya tambahkan Semua pakar-pakar hukum Dan ahli-ahli Sudah mengatakan Bahwa Nopum Sebenarnya adalah Di handphone Nah jadi upaya kita Untuk mendapatkan Handphone itu Bukan semata-mata Tujuan yang lain Ya kecuali Untuk mengungkapkan Kebenaran Apalagi ya Sekarang ini Delapan terpidana Sedang berjuang Ya terkait Dengan statusnya Walaupun ada Sakat-tatal yang sudah Bebas ya Artinya Status itu penting Nah sekarang Sedang berjalan juga nih Sidang PK di Cirebon Nah kemarin Saya sempat juga Melihat ada Ahli Yang mengatakan Bahwa ada Handphone yang belum Di Apa Ekstrasi Katanya Nah jadi Saya juga mau Ketik juga Jaksa kan Ini Pihak kepolisian Jaksa Sama hakim ini Sama-sama Tidak mau membuka Kebenaran kan Seharusnya kan Handphone itu kan Digunakan Guna penyidikan Penuntutan Dan peradilan Nah ini Ketiga lembaga ini Pihak kepolisian Tidak buka Tidak menggunakan Sat Untuk penyidikan Pihak kejaksaan Tidak menggunakan Sat penuntutan Pengadilan juga Tidak menggunakan Sat Peradilan Nah jadi Orang bilang Ini 11-12 Saya bilang Bukan 11-12 Kepolisian Kejaksaan Pengadilan ini 25 selawet Jadi tidak ada Perbedaan Antara Lembaga pendegak hukum ini Dalam upaya Mengungkapkan kebenaran Dan juga Ini terkait juga dengan Gugatan kami yang terdahulu Biar Seragam lah Kira-kira begitu Perlu saya sampaikan bahwa Terkait 6 Terpidana Yang telah mengajukan PK Di Pengadilan Negeri Cerebon Terkait Kasus Kematian Vina Dan Eki Dan ini Diajukan melalui Tim pengacara Pak Oto Asibuan Nah Dalam hal ini Saya Sebagai praktiksi Praktiksi hukum Sangat-sangat Mengharapkan Kepada Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini Untuk dapat Melihat Dengan Menggunakan Hati Nurani Dan Mengutamakan Kebenaran Dan keadilan Ini di tahun 2016 Ada Banyak Kejanggalan Dan pelanggaran Yang dilakukan Oleh oknum-oknum Penyidik Terhadap Para terpidana Terutama Dalam hal Mereka melakukan Pemerasan Pengakuan Dan itu Melanggar kuap Dan yang lebih Parah lagi Mereka Melakukan Kekerasan fisik Terhadap 6 terpidana Dan 1 terpidana Sudirman Nah Ini kan Cara-cara Yang tidak Benar Yang dilakukan Oleh para oknum Kami sangat Menyayangkan Akan Tindakan-tindakan Dilakukan Untuk itu Sekali lagi Kami Selaku Praktis Hukum Sangat Berharap Banyak kepada Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini Untuk Melikat Dengan Hati Nurani Yang bersih Sementara Sidang PK Yang diajukan Ke 6 terpidana Di pengadilan Negeri Cirebon Yang digelar Secara maraton Menghadirkan Sedikitnya 15 saksi Mulai dari Saksi fakta Hingga Saksi ahli Di antara Saksi yang Sudah dihadirkan Ialah Dede Mulyadi Indra Giri Sebagai saksi ahli Dan beberapa Teman korban Eki Dari Saksi-saksi Yang dihadirkan Terungkap Fakta yang Mengejutkan Yakni Adanya Dugaan Tindak Kekerasan Yang dilakukan Oknum Kepolisian Terhadap Para terpidana Lantas Seperti apa Peluang PK Yang diajukan 6 terpidana Mungkinkah Mereka Akan Bebas Hari ini Kita menghadirkan 15 saksi Ya 4 saksi Alibi Dan juga Alibi buat Siapa namanya 6 terpidana 5 Alibi buat Livaldi Dan juga Tambah 5 lagi Alibi Buat 6 terpidana Lain Jadi total 14 Ditambah Dengan 1 saksi Yaitu Sakatatal Jadi total 15 saksi Yang kita periksa Dan sekarang Tinggal majelis Hakim Agung Yang nanti Memeriksa perkara ini Silahkan menilai Kesaksian mana Yang lebih kuat Dengan asas Praduga Tidak bersalah Seharusnya Sudah kita Kedepankan Ya Jaksa Mewakili negara Dan betul Penuntut umum Ya Untuk Demi keadilan Dan masyarakat Melakukan penutupan Penuntutan Atas nama negara Ya Sementara Hakim Bertindak Sebagai Wasit Ya Sementara Polisi Mewakili Juga Negara Dalam hal ini Itu menegakkan Keadilan Lewat penyelidikan Penyidikan Yang dilakukan Secara transparan Kami Lawyer Selaku Penegak Hukum Juga Adalah Hadir Di sisi Sebagai Penyeimbang Di antara Penyidik Dan juga Adalah Jaksa Tapi Jangan lupa Ya Walaupun Jaksa Ini adalah Jaksa Penuntut Negara Jaksa Penuntut Umum Memwakili Kepentingan Negara Dan Masyarakat Untuk Menuntut Orang Bersalah Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah Jaksa Seharusnya Tidak 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 Selalu Menuntut Orang Berpaduman Untuk Menuntut Bersalah Kalau Di dalam Perkembangan Jaksa Secara Objektif Melihat Apa Yang Mereka Tuntut Ini Ternyata Betul Hadir Secara hati Nurani Mereka Tau Apa Yang Mereka Tuntut Ini Diragukan Kebenarannya Harusnya Tidak Boleh Ragu Ragu Dia Menuntut Bebas Kalau Jaksa Tidak Merubah Persepsi Ini Maka Praduga Asas Praduga Tidak Bersalah Maka Tidak Berarti Kenapa Artinya Jaksa Sudah Pake Kacamata Kuda Memang Banyak Sekali Proses Proses Hukum Itu Banyak Sekali Dipaksa Suruh Ngaku Suruh Pokoknya Sebagai Pelaku Tapi Itu Zaman Dulu Zaman Sekarang Sudah Agak Sulit Nah Pengakuan Ingkar Namanya Terhadap Pengakuan Ingkar Terhadap Pengakuan Terdahulu Namanya Negasi Pengakuan Dahulu Ngakunya Begini Sekarang Ngakunya Lain lagi Nah Ngakunya Lain lagi Ini Kemudian Diananggap Sebagai Bukti Baru Artinya Kesaksian Baru Kesaksian Yang Sebenarnya Inilah Sebenarnya Bukan Kami Pelakunya Tapi Pada Waktu Itu Kami Dipaksa Untuk Mengakui Sehingga Diputus Mereka Bersalah Nah Sekarang Mereka Mengingkari Ini Mengingkari Terhadap Kesaksian Mereka Dan Ini Dicatatkan Menjadi Suatu Kesaksian Yang Kemudian Bisa Dipakai Sebagai Suatu Bukti Baru Yaitu Nofum Baru Untuk Diajukan Ke PK Nah Ini Sah-sah Saja Begitu Asalkan Kemudian Kesaksian Mereka Memang Valid Kesaksian Mereka Ini Banyak A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, personil Menyatakan Demikian Berarti Ini Kan Bisa Dipakai Sebagai Nofum Dan Bisa Dipakai Juga Untuk Persidangan PK Nanti Mereka Disumpah Itu Bener Gak Sekarang Kesaksian Begitu Ketika Sudah Disumpah Nanti Dalam Persidangan PK Itu Saksinya Saksian Nanti Itu Akan Dibawa Ketingkat Majelis PK Dimana Di Mahkam Agung Yang Memutus PK Ini Kan Nah Ini Berpotensi Kalau Mereka Semua Kesaksian Sama Ya Mereka Berpotensi Untuk Lepas Atau Dibibaskan Dari Putusan Terdahulu Apa Yang Dilakukan Itu Kalau Misalnya Bertentangan Dengan Kehendak Dari Yang Maha Kuasa Ya Akhirnya Kejadian Seperti Ini Cepat Atau Lambat Pasti Terungkap Entah Langsung Atau Tidak Langsung Pasti Terungkap Nah Selesai Sudah Cumi Lovers Saksikan Terus Cumi Camp In Depth Kabar Lengkap Mendalam Dan Akurat Dari Narasumber Terpercaya Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Juga Share Channel Youtube Cumi Cumi